selamat menikmati update video karena kan saya agak sibuk melakukan pemanenan maupun pembuatan lain baru untuk penanaman cabai berikutnya langsung saja saya akan mulai yang pertama fungisida sistemik fungisida sistemik ini bekerja dari dalam tanaman melalui sel dan jaringan tanaman sehingga fungisida ini cocok dicampur dengan pupuk berkandungan unsur kalium tinggi seperti mkp multi kp maupun kno3 yang mana pupuk dengan kandungan kalium tinggi ini bisa meningkatkan sel jaringan tanaman yang artinya apabila kita gabungkan kedua fungisida bahan ini sangat cocok sekali kita semprotkan ke tanaman dan yang kedua fungisida kontak fungisida kontak ini bekerja di permukaan tanaman untuk fungisida kontak ini bagusnya dicampur dengan pupuk kalsium karena pada dasarnya fungisida kontak tersebut akan bekerja maksimal apabila di pH cairan tersebut bisa normal atau bisa dikatakan tidak asam untuk itu kita campurkan pupuk kalsium ini untuk meningkatkan pH air sebelum kita campurkan fungisida kontak ini seperti itu teman-teman dan cara tersebut antara pencampuran fungisida sistemik dengan kalium serta fungisida kontak dengan kalsium ini sudah saya lakukan bertahun-tahun hasilnya bisa teman-teman perhatikan tempoh hari di penanaman cabai sipun baru masuk antraknosa pada saat buat tahap ketiga atau sekitar umur 10 bulan dari penanaman cabai sipun tersebut dan yang terakhir alhamdulillah pitok torah satu kali semprot saja dengan fungisida sistemik dicampur dengan multi KP satu kali semprot saja sudah kering seperti itu teman-teman jadi ini berdasarkan pengalaman pribiadi yang sudah saya lakukan bertahun-tahun dan hasilnya pun sangat memasukkan oke teman-teman sekian dulu video saya kali ini semoga video saya kali ini bisa bermanfaat diktikan video selanjutnya saya kirim dengan cawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton Terima kasih.